HADAPI PENCOBAAN MENGGUNAKAN FIRMAN TUHAN Matis 4, Ad 1, 3, dan 4 Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang burung untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut alam. Pencobaan Yesus oleh iblis adalah usaha untuk membelokan Yesus dari jalan ketahatan yang sempurna kepada kendak Tuhan. Perhatikanlah bahwa dalam setiap pencobaan Yesus tunduk kepada kekuasaan firman Tuhan dan bukan kepada keinginan iblis. Pelajaran apakah yang dapat kita tarik dari peristiwa ini? 1. Iblis merupakan musuh terbesar kita. Sebagai orang Kristen, kita harus sadar bahwa kita terlibat dalam peperangan rohani melawan kuasa-kuasa kejahatan yang tidak nampak namun sangat nyata. 2. Tanpa roh kudus dan firman Tuhan yang digunakan secara tepat, orang Kristen tidak mungkin mengalahkan dosa dan pencobaan. Berikut ini adalah beberapa anjuran mengenai cara mempergunakan firman Tuhan untuk mengatasi pencobaan. A. Sadarilah bahwa melalui firman Tuhan, kita mempunyai kuasa untuk melawan setiap ajakan dari iblis. D. Tulislah firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, atau menghafal. C. Renungkanlah siang dan malam ayat-ayat yang telah kita hafalkan. D. Ucapkanlah ayat-ayat yang kita hafalkan itu di dalam hati kepada Tuhan pada saat dicobai. E. Taati dorongan roh kudus untuk mematuhi firman Tuhan. F. Pagarilah semua langkah ini dengan doa. Marilah kita menghadapi pencobaan dengan menggunakan firman Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati.